Hai ketemu lagi dengan saya Ihsan dalam serial video SEO checklist jadi sekian banyak bahasan SEO checklist yang sudah kita bahas sebelumnya hari ini kita akan bahas khusus mengenai canonical text oke kita langsung ke powerpoint yang sudah saya siapkan sebelumnya oke apa itu canonical what is the canonical text so text asli atau canonical seperti saya bilang tadi kita akan menggunakan kata canonical kata aslinya rel canonical adalah cara untuk memberitahu mesin pencari buah url tertentu mewakili salinan utama sebuah halaman website menggunakan tag canonical mencegah masalah yang disebabkan oleh konten yang mirip atau identik atau lebih sering kita kenal dengan isilah duplikat yang muncul di beberapa url atau singkatnya tag canonical memberitahu mesin pencari versi url mana atau versi mana website Anda yang ingin Anda tampilkan di hasil pencarian atau yang ingin diindeks oleh mesin pencari dalam hal ini itu adalah Google kemudian kenapa memberi text canonical itu penting? jawabannya ini saya sudah merujuk kepada 3 poin yang pertama adalah jika crawler pencarian harus mengunjungi terlalu banyak konten yang duplikat maka mereka mungkin kehilangan beberapa konten unik yang kita miliki atau konten-konten asli kita atau konten-konten kita yang ingin kita tampilkan di search engine tadi itu justru tidak diindeks karena crawler atau mesin pencari itu kehabisan waktu untuk nge-crawl konten-konten kita yang duplikat tadi nomor 2 duplikasi skala besar dapat melemahkan kemampuan peringkat Anda karena kalau kita punya banyak sekali konten yang duplikat maka itu akan atau dalam tanda putih ya website kita atau halaman website kita itu dicap sebagai konten plagiat karena terlalu banyak konten yang duplikat satu sama lain baik duplikat dari websitenya orang lain maupun duplikat dan konten kita sendiri kalau dalam istilah plagiarism atau plagiat itu self plagiarism jadi kita mengulang-ulangi atau menduplikat konten milik kita sendiri dan itu juga tidak baik untuk SEO nomor 3 meskipun konten Anda diberi peringkat mesin telusur atau mesin pencari mungkin memilih URL yang salah sebagai yang asli atau yang original atau copy aslinya, copy awalnya menggunakan text canonical itu bisa membantu untuk mengontrol konten mana yang duplikat dan konten mana yang asli so, sekali lagi seulangi text canonical ini untuk memberitahu mesin pencari bahwa ini yang asli dan ini yang duplikat sehingga dengan kalau ada canonicalnya disini maka Google tidak akan perlu atau mesin pencari tidak perlu lagi untuk nge-crawl konten-konten kita yang duplikat reason to choose canonical URL ini pendapat yang ada ini di depan di persentase ini bukan pendapat saya saya sudah tulis disitu by Google ya makanya saya tidak terhasil dalam bahasa Indonesia jadi saya biarkan dalam bentuk ngilis biar original so, to specify which url that you want people to see in search research so you might prepare prepare people reach your green dress nah ini salah satu sampelnya adalah ini http.example.com slash dress green greenness and then kemudian padahal aslinya itu adalah dress cocktail gc lid sama dengan abcd so, yang bawah ini sangat kompleks umumnya ini sering terjadi di e-commerce karena e-commerce itu dia punya versi yang menampilkan id id dari produk dan lain-lain kemudian dia punya versi yang lebih pendek yang lebih ramah terhadap user jadi mudah dihafal sama user kemudian, kalau hal ini terjadi maka kita perlu menempatkan canonical misalkan example.com dress dresses slash green dress green dresses ini itu merujuk kepada yang aslinya yaitu gcl id sama dengan abcd ini oke yang kedua to consolidate link signal for similar or duplicate but it helps search engine to be able to consolidate the information they have for the individual url so, such as link to them into the signal paper url so, that means this link from the other side so, misalkan ini link ini yang ada di sesuai yang ada di ppt-nya for point ini example.com yang sama dengan abcd ini consolidated with link slash dress jadi untuk mengkonsolidasikan jadi untuk menyatukan bahwa yang atas itu sama dan yang di bawah jadi untuk memberitahu bahwa atas itu tadi yang grand dress itu sama dan yang di bawah kira-kira gitu kemudian yang ketiga ini to simplify tracking metric for a single product or topics ini biasanya diperlukan oleh developer atau data science data scientist gitu ini sudah ada penjelasan with variety of url it's more challenging to get consolidated metric for specific piece of content jadi di developer itu dia akan sangat mudah untuk misalkan ini gclid sama dengan abc kalau ini misalkan pakai angka 2345 gitu nah di developer nanti di belakang atau data scientist itu sangat mudah untuk mencari based on id tadi itu sementara kalau ada di atas dresys grand slash green dress ini akan sangat susah bagi developer karena mereka menggunakan database untuk mengquery dalam proses pencarian so jika ingin menampilkan dua-duanya maka salah satu harus diberikan tag canonical untuk mengujuk bahwa ini asli yang satunya adalah kopian kemudian yang keempat two minute syndicate content so syndicate content ini bahasa sederhananya meskipun disini sudah tertulis jelas ya if you syndicate your content for publication on other domain you want to ensure that you prepare url appears insert research misalkan ini ada domain abc.com itu dia punya content artikel jumlahnya sepuluh judul nomor satu misalkan abc ada satu domain baru lagi website milik orang lain atau bisa juga milik kita sendiri atau apapun itu itu meng-copy artikel kita konten kita ini di copy oleh mereka maka jika mereka tidak ingin di index atau di cap sebagai plagiat atau konten yang duplikasi maka caranya adalah memberi mereka memberikan tag real canonical itu untuk merujuk bahwa konten aslinya itu ada di domain abc tadi nah begitupun caranya kalau kita yang memiliki domain itu maka kita tinggal menaruh atau menambahkan tag real canonical di website tadi menuju ke halaman aslinya dengan begitu itu memberi tahu Google bahwa hey Google konten yang ada di sini ini aslinya ada di sana ada di domain abc.com kira-kira gitu ini kalau kita syndicate content artinya satu konten dipublish di beberapa domain oke selanjutnya to avoid spending crawling time on duplicate page ini kita udah jelasin tadi di awal bahwa untuk menghindari crawlers itu menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menelusuri atau nge-crawl konten-konten yang duplikat tadi jadi biar Google atau mesin pencari crawlernya bot spider-nya ini fokus hanya untuk nge-crawl dan mengindeks konten-konten yang sangat penting yang sangat unik atau yang asli saja kira-kira begitu oke sekarang canonical text best practice meskipun tadi di sela-sela itu sudah kita jelasin cuman kita ulang lagi tidak masalah jika teks canonical menuju ke URL saat ini dengan kata lain jika URL X Y dan Z adalah duplikat dan X adalah versi asli atau canonnya boleh saja menempatkan teks yang menunjuk ke X atau URL X itu sebagai yang asli oke yang kedua lagi ini nanti saya bisa kasih contohnya ya jadi biar lebih mudah dipahami canonical text best practice ini proactively canonical in your homepage jadi kita bisa menempatkan rail canonical di homepage kita ini sekali lagi saya akan berikan contohnya nanti karena mirip dengan yang tadi so duplikat homepage sangat umum dan orang-orang dapat menautkan ke beranda anda jadi orang-orang bisa menautkan ke website kita ke link ke homepage kita maka kita perlu menempatkan canonical di homepage kita tidak harus tetapi kalau kita tempatkan itu akan jauh lebih aman seperti yang dijelaskan di PPT nya mencegah masalah yang tidak terduga oke kemudian cara tahu canonical nya itu sudah benar atau tidak atau cara mengetahui ada atau tidak canonical nya secara sederhana juga ini pihak manual pube source di lab browser jadi saya bisa demo-in ke teman-teman ini saya sudah coba tadi sebelumnya sekarang saya kasih contoh yang tidak bagus ya kita mulai dari yang tidak bagus praktis yang tidak baik oke so saya tidak tahu ini website apa entah jual tiket cgf xx21 kali ya oke ini dia pakai m.cgf.id m ini ditujukan untuk mobile tentunya karena m di depannya ya sekarang kita view page source so saya common app untuk cari canon dia tidak punya canon sekarang dia tidak punya real canonical so sekarang saya coba ini saya copy saya buka lagi di sini saya hilangkan .m nya saya hapus nah ini isinya sama dan isi yang ada di m dan dia tidak memberikan canonical di entah di m nya atau entah disininya yang mereka atau orang yang pemilik website ini bisa menempatkan real canonical nya di salah satu entah disini atau sorry entah disini yang ada di dalam sini dia bisa bilang disini untuk menuju misalkan m ini menunjuk bahwa dia tulis real sama dengan canonical itu links nya itu menuju ke sini dengan demikian dia sedang memberitahu mesin pencari bahwa hey google m.cgf.id ini aslinya itu ada disini begitu jadi jangan anggap ini sebagai spread domain dan content yang unik yang ada di dalam sini itu sama dan yang ada di dalam sini begitu kemudian yang bagusnya gimana ini sampel untuk homepage ya saya tidak ketemu tadi sampel yang di dua di subdomain dan domain utama saya belum menemukan ini mos ini saya klik kanan view page source ini saya kita search canonical oke ini salah satu sampel yang cukup baik yang dia mengarah ke homepage nya dan ini yang saya bilang tadi itu boleh enggak boleh boleh ya dan boleh tidak kalau iya pun bagus ini untuk menghindari masalah-masalah tertentu ketika ada orang meng-copy terlalu banyak kemudian kita tidak menunjuk bahwa aslinya itu adalah sini so ini dia menunjuk langsung ke homepage nya rel sama dengan canonical ini ke homepage nya langsung dia langsung menunjuk ke sini kira-kira begitu dalam konteks website yang sampel di sini maka dia harus harusnya dia nulis sorry dia harus taruh di sini rel sama dengan canonical sama persis dengan mouse ini dia cuman kalau dia developer ini sangat mudah untuk dilakukan karena dia perlu menempatkan atau menulis seperti ini saja tidak perlu ribet-ribet sederhana saja tanpa ilmu program tanpa ilmu programming pun kita bisa melakukannya seperti itu oke itu saja untuk rel canonical kita bertemu di video selanjutnya bye-bye